Pemkap Majalengka menggelar festival pencaksilat untuk menjaring atlet ke kanca provinsi. Festival pencaksilat yang digelar di gelanggang generasi muda ini menyedot perhatian para jawara dari berbagai perguruan. Dari tahun ke tahun, jumlah peserta kontingen terus bertambah, yang semula 14 kontingen menjadi 17 kontingen dengan berbagai kategori dari 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Pada festival pencaksilat tahun 2019 ini terdapat kategori tunggal putra-putri, berpasangan putra-putri, kelompok putra-putri, dan sesepu putra-putri. Saat ini atlet pencaksilat Kabupaten Majalengka sedang mengikuti pelat da Jawa Barat untuk PON 2020 di Papua, yaitu ganda putri atas nama Ananda Rizka Hermawan dan Ririn. Ya, kami dari pemerintahan untuk mengapresiasi dan sangat bangga bersyukur bahwa event-event seperti begini rutin di gelar eleksi. Dan ini bukti dari spirit yang luar biasa membangun menjalankan berharga ya. Karena dari si pencaksilat inilah, itu nilai-nilai yang nunggur, apa itu nilai-nilai sponikitas, nilai-nilai pejuangan, nilai-nilai mentalitas, dan sebagainya. Itu kami sangat bangga di. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Tribrata TV, Tribrata TV, Tribrata TV, Tribrata TV.